Kalau kita membayar hanya ke beberapa senef tertentu, ada senef-senef yang lain yang kita tinggalkan, ini tidak sah menurut madhab syafi'i, sah menurut madhab Hana. Karena kita orang syafi'i, maka kita dianggap belum membayar zakat. Fahimna ma'lam nafham, subhanaka la'ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadari, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Jemaah maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian tentang bagaimana cara membersihkan diri daripada dosa. Yang pada malam ini kita kembali mengkaji tentang dosa kita kepada Allah. Yaitu dosa yang pertama, dosa kita kepada Allah karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Malam minggu yang lalu kita telah membahas bagaimana kita membersihkan diri. Kalau perintah Allah yang kita tinggalkan adalah salat. Malam ini kita akan mulai dengan puasa. Imam Al-Ghazali mengatakan, Atau sawmin atau kuasa. Atau yang kita tinggalkan dari perintah Allah adalah kuasa. Dijelaskan oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi, Fa'in kunta qad taraktahu fi safarin walam takdihi. Atau aftarta amdan. Atau nasi tanniyah bil lail walam takdihi. Apabila kamu atau jika kamu meninggalkan puasa tersebut di dalam safir dan belum kamu qadah. Ini adalah contoh tinggalnya puasa dengan sebab otor. Karena orang yang dalam keadaan safar termasuk orang yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Artinya berbuka. Bukan meninggalkan dengan tidak berpuasa sama sekali semenjak dia semenjak terbit fajar. Artinya meninggalkan niat. Tidak. Kalau orang yang tidak puasa sama sekali semenjak terbit fajar tidak perlu melakukan niat puasa hanya dua orang. Yang disebutkan oleh Allah dalam firmannya. Wa'alal ladhi na yuti kunahu. Fidhyatun ta'amu miskin. Terhadap orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa. Dia berkewajiban bukan puasa di saat itu. Tapi fidhyatun membayar fidhyah. Ta'amu miskin memberi makan orang miskin. Dua orang tersebut dijelaskan oleh para fukaha adalah Harmen wal ladhi la yurja buru'uhu. Orang yang sudah rentah. Wal maridu la yurja buru'uhu. Dan orang-orang yang terserang penyakit. Menderita penyakit. Yang kemungkinan sembuh sudah tidak ada lagi. Artinya sudah difonis oleh dokter. Penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Dua orang tersebut. Tidak berkewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan. Tetapi berkewajiban membayar fidhyahnya setiap hari. Dalam bulan puasa. Sebesar satu mud. Atau menurut ukuran kita dengan kilo. Sebesar 6,7 on. Untuk ikhtiat. 6,7 kita genapkan menjadi 7 on. Satu hari puasa. Dibayar dengan beras 7 on. Sedangkan orang yang dalam keadaan safar. Dia tidak boleh meninggalkan puasa sama sekali. Artinya. Dia wajib niat puasa di waktu malam. Wajib niat puasa di waktu malam. Kemudian. Karena dia melakukan safar. Di dalam safarnya. Dia mengalami kelelahan, keletihan atau sesuatu yang menjadi mudarat. Maka baginya dibolehkan meninggalkan dengan berbuka. Dibolehkan berbuka puasa. Disinilah kalau kita lihat. Dari ukuran zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang melakukan perjalanan. Termasuk di dalam bulan Ramadan. Maka sangat tidak elok. Apabila seluruh warung ditutup dalam bulan Ramadan. Karena ada orang yang boleh makan di warung. Di antaranya orang ini. Nah. Apabila mereka tidak sanggup berkuasa dalam safarnya. Mereka boleh berbuka. Sudah berbuka. Tetapi ternyata setelah mereka berbuka. Setelah bulan Ramadan berlalu. Datang bulan syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Mereka belum juga mengkabah. Padahal mereka dijelaskan oleh Allah. Fa'id datum min ayya min ukhara. Mereka boleh mengganti puasanya dengan hari-hari yang lain. Tapi belum juga dikabah. Ini adalah contoh berbuka puasa. Meninggalkan puasa dengan otor. Atau kata Syekh Ihsan. Kamu membuka puasa secara sengaja. Ini contoh meninggalkan puasa tanpa otor. Yang hukumnya berdosa. Haram. Hukumnya haram. Orang pelakunya berdosa. Maka. Dia juga wajib mengkabah. Kemudian. Auna si taniyah bil lail. Atau orang yang berpuasa. Dia tidak meninggalkan. Tapi puasanya tidak sah. Karena tidak mengikuti aturan puasa. Di dalam madhahab syafi'i. Aturan puasa. Apabila puasa itu adalah puasa wajib. Seperti puasa ramadhan. Seperti puasa kafarah. Seperti puasa nadar. Maka wajib baginya menjatuhkan niat di waktu malam. Wajib baginya menjatuhkan niat di waktu malam. Karena kekurangan ilmunya. Karena kebodohannya mungkin. Dia pernah berpuasa. Tanpa meniat di waktu malam. Maka ni puasanya juga dianggap tidak berpuah. Berpuasa. Nah ini contoh puasa dalam keadaan bodoh. Seperti orang puasa. Orang salat dalam keadaan pakaian. Bernajis yang sudah kita bahas. Tiga jenis contoh ini. Walam takdhi. Tetapi belum engkau kata. Fata ta'arif. Maka untuk membersihkan diri daripada dosa tersebut. Tata'arif. Coba kamu pahami kembali. Kenal kembali. Majmu'adhalika. Seluruh puasa yang kamu tinggalkan. Dengan sebab baik odor. Atau tidak odor. Atau karena tidak punya ilmu dalam melakukannya. Bittaharrawal ijtihad. Dengan memeriksa secara sungguh-sungguh. Artinya dulu kita pernah meninggalkan puasa. Periksa dulu secara sungguh-sungguh. Berapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Dan pada tahun-tahun apa saja. Harus jelas. Kalau enggak bagaimana kita kata. Harus jelas. Semenjak kita balik. Semenjak balik. Balik tahun berapa? Contoh malam yang lalu. Tahun 90 balik. Artinya semenjak tahun 90 sampai dengan tahun ini. Lihatlah. Kenali kembali. Berapa banyak puasa yang tidak kita lakukan pada setiap tahunnya. Mulai tahun 90 sampai 2022. Kenali kembali masing-masing. Kemudian setelah kamu mengenali. Lalu sibukkanlah dirimu dengan mengkadanya. Jadi tidak langsung juga dikata. Harus kenali dulu. Harus kita tahu dulu. Puasa yang tahun apa. Puasa yang tahun mana. Yang kita tinggalkan. Yang kita kata. Karena selain kewajiban mengkata. Kalau puasa itu kita tinggalkan. Sudah beberapa tahun yang lalu. Artinya sudah berselang tahun kata kita. Maka ada kewajiban denda. Walaupun tetap wajib kita kata. Yaitu membayar fidyah. Namanya fidyah takhir. Kata puasa. Fidyah menunda-nunda mengkata puasa. Maka harus kita kenal. Ini puasa tahun apa. Misalnya yang kita kata hari ini. Adalah puasa tahun 90. Berarti sudah berapa tahun. Sudah 32 tahun. Berarti sudah melewati. Sekitar 31 kali Ramadan. Maka selain mengkata puasa tersebut. Wajib membayar fidyah. Fidyahnya untuk satu hari puasa. Pada tahun 90 itu. 6,7 on. Atau kita genapkan. 7 on beras. Dikali 31 tak? Tahun. Itulah yang kita berikan kepada pakir miskin. Untuk satu hari. Kalau 7 hari dikali 7. Kalau 8 hari dikali 8. Hitungannya adalah pada tahun kita kata. Pada tahun kita kata. Kalau sudah kita kata pada tahun 2000. Tapi kita tidak tahu di saat itu ada bayar fidyah. Dihitung. Tidak. Sekarang tetap dihitung tahun 2000. Artinya tahun 90 sampai tahun 2000. Sekitar 9 kali kita melewati Ramadan lain. Berarti tujuan kali sembi 9 untuk satu hari. Jadi kapan kita kata. Maka perlu di sini tata arif mengenal. Mengenal, memahami, melihat, memeriksa. Puasa kapan yang kita kata. Puasa yang tertinggal tahun apa. Sehingga tepat dalam pembayaran fidyah. Tulak-tulak. Kata Pak Iskandar. Gampang bayar tulak-tulak. Atau dalam bahasa fikih disebut dengan hailah. Hailah itu diatur di dalam madhab Hanafi. Boleh hailah. Dalam madhab Hanafi. Kepada orang-orang yang tidak punya kemampuan. Untuk membayar secara keseluruhan. Jadi bukan kepada orang kaya. Orang miskin. Boleh hailah. Tidak apa-apa. Tapi dengan aturan dalam madhab Hanafi. Bukan aturan dalam madhab syafi'i. Atau zakatin. Atau yang engkau tinggalkan adalah zakat. Artinya, Perintah Allah yang tidak kita lakukan adalah zakat. Maka cara membersihkan dosa. Tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat. Kata Syekh Isan. Maka kamu harus menghitung. Menghitung juga. Jami'ah malika seluruh hartamu. Jadi harus dimulai dengan menghitung harta. Setelah harta semua terhitung. Wa'adada's sinin. Dan hitunglah berapa tahun sudah kita memiliki harta tersebut. Dihitung sejak kapan? Min awwali milkihi. Semenjak harta itu kita miliki. La min zamanil buluh. Bukan semenjak balik. Fa'inna zakata wajibatun fi malis sabi. Karena di dalam madhahab syafi'i. Zakat wajib sekalipun pada harta anak kecil. Khilafan li abi hanifah. Beda dengan madhahab abi hanifah. Madhahab hanafi. Tidak wajib zakat pada harta anak-anak. Karena kita orang yang bermadhahab syafi'i. Maka harus kita selesaikan dengan madhahab syafi'i. Tidak boleh. Karena di sini enak madhahab hanifah. Kita lari kepada madhahab anak-anak. Bagaimana dalam madhahab syafi'i? Caranya. Kalau harta kita tidak kita zakati. Di saat wajib zakat. Maka hitung jumlah harta dan hitung jumlah tahun di mana kita awal memiliki harta. Sejak kapan kita memiliki harta tersebut. Jadi dihitung bukan semenjak balik. Semenjak memiliki harta. Karena kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada harta orang yang sudah balik. Tapi kewajiban zakat juga terkena pada harta anak kecil. Boleh jadi ada orang memiliki harta semenjak dia lahir. Boleh jadi. Karena di waktu dia lahir ayahnya pas meninggal. Berarti harta ayahnya menjadi harta dia sebagai ahli waris. Kalau dulu ayahnya yang berkewajiban membayar zakat. Sekarang anak kecil ini yang berkewajiban membayar zakat. Tapi karena dia anak kecil. Di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa Allah mengatakan. Bahwa setelah harta itu dibagikan. Hak anak-anak kecil tersebut yang disebut dengan hak anak yatim. Maka dikelola oleh walinya. Bukan ibunya. Dalam Al-Quran walinya. Wali harta. Siapa wali hartanya? Bukan ibu. Ibunya. Jadi yang mengelola walinya. Wali itu mengelola artinya mengurusi, mengembangkan harta tersebut. Nah. Wali berkewajiban membayar zakat. Dari harta anak kecil tadi. Tetapi ternyata wali yang mengelola harta anak ini. Tidak peduli dengan kewajiban tersebut. Tidak membayar zakat. Maka anak kecil ini di saat dia besar nanti balik. Dia berkewajiban membayar zakat hartanya. Yang tidak dibayarkan oleh walinya. Di masa dia ke kecil. Bisa dipahami? Tidak membayar zakat itu wali berdosa. Karena dia berkewajiban mengurus. Anak ini juga punya tanggungan. Karena di dalam hartanya ada hak orang lain. Karena harta zakat yang belum kita bayarkan itu bukan milik kita. Tapi miliknya mustahik zakat. Mustahik zakat ada adalah delapan. Innamas sadakatu lilfukara walmasakin wal'amilina alaiha walmu'allafati kulubuhum. Wa firriqat wal'arimina wa fi sabilillah wa benis sabil. Empat. Elapan. Mustahik zakat. Empat. Disebut oleh Allah dengan lam. Menunjukkan memiliki. Empat lagi yang terakhir. Disebut oleh Allah dengan fi. Menunjukkan penggunaan. Dalam bahasa Arab tasarruf. Jadi dalam harta anak kecil ini ada hak orang ini. Jadi di saat anak kecil ini sudah dewasa. Dia tidak juga mengeluarkan itu. Maka dia ikut berdosa. Karena dia berarti telah memakan harta orang lain. Harta orang fakir. Harta orang miskin. Harta mungkin mu'allaf. Harta amil. Harta garim. Dan sebagainya. Maka dia kena nanti tuntutan di akhirat. Tuntutannya adalah. Akli malihada. Kamu memakan harta si anu. Kamu memakan harta si ini. Maka dia akan membayar dengan amal. Amalnya. Kalau cukup. Kalau amalnya tidak cukup. Kebah kejahatan orang. Yang berhak menerima zakat ini diambil. Diberikan untuk dia. Oleh Allah. Maka merugilah dia di akhirat telah. Tadi dua-duanya punya dosa. Maka. Siapapun. Di antara kita. Yang semenjak kecil. Sudah punya harta. Maka wajib atasnya. Melihat kembali. Dari hartanya. Mencari tahu. Apakah hartanya dulu. Dibayarkan zakat. Oleh orang-orang. Yang mengelola harta. Hartanya. Kalau tidak. Maka di saat sekarang ini. Dia berkewajiban membayar zakat. Kalau tidak. Maka dia tetap terkena tanggung jawab. Nanti di akhirat. Jadi. Yang perlu sangat diperhatikan. Cara melepaskan diri. Daripada dosa. Meninggalkan membayar zakat itu. Adalah yang pertama. Dengan menghitung seluruh harta. Yang kedua. Menghitung tahun. Semenjak kapan harta itu dimiliki. Jenis harta kan banyak. Sesuai dengan syarat-syarat zakat masing-masing. Hitung. Semenjak kapan. Setelah dihitung. Diperkirakan kemudian. Tahun ini berapa. Tahun ini berapa. Tahun ini berapa. Ini mudah. Sedikit mudah. Kalau pembukuan. Daripada usaha itu. Jelas. Tapi kalau pembukuan. Tidak jelas. Ini sangat rumit. Persoalan bertobat. Dari zakat. Adalah persoalan. Yang sangat rumit. Yang sangat menghabiskan. Tenaga dan upaya. Untuk mengetahuinya. Apabila pembukuan usaha. Tidak jelas. Tapi apabila pembukuan usaha jelas. Tutup buku tahun. Tiap tahun. Tiap tahun. Jelas. Maka tinggal kita lihat. Dari tutup buku. Tutup buku tersebut. Setiap tahun. Sehingga mudah kita tahu. Berapa kewajiban zakat kita. Setiap tahun. Kemudian setelah kita menghitung. Seluruh harta. Dan bilangan tahun. Semenjak kita memiliki harta tersebut. Fatu'ati ma'alimta. Bi ghalibid dhani. Annahu fi dhimmatika. Maka. Serahkanlah. Bayarkanlah. Atau tunaikanlah. Aspa yang kamu ketahui. Menurut ghalib dhanmu. Artinya. Menurut hasil ijtihad kita. Berapa banyak yang kita ketahui. Di dalam harta kita. Adalah merupakan zakat. Ya. Bayarkan. Berapa banyak dalam tanggungan kita. Ada harta zakat. Keluarkan. Agar tidak ada dalam harta kita. Milih oranglah. Orang lain lagi. Keluarkan. Fa'in adaitahu. La'ala wajhin yuafiku madhah buka. Jika ternyata dulu kamu pernah membayar zakat. Atau setiap tahun membayar zakat. Tetapi kamu membayar zakat. Tidak sesuai dengan aturan dalam madhahmu. Kamu madhahab syafi'i. Bayar zakat tidak sesuai dengan madhahab syafi'i. Bagaimana ceritanya. Bi'an lam tatasarrif ila asnafis saniyah. Yaitu kamu membayar zakat. Tidak membaginya kepada senef-senef yang delapan tersebut. Cuma kamu bayar zakat. Ila ba'diha. Kepada sebahagian dari lapan senef. Banyak orang yang bailang madhahab syafi'i. Tapi di saat bayar zakat. Yang diberikan cuma untuk fakir miskin. Padahal ada enam golongan lagi yang berhak menerima. Di dalam madhahab syafi'i. Pembayaran zakat seperti itu tidak sah. Yang boleh membayar zakat seperti itu. Adalah dalam madhahab Abi Hanifah. Dalam madhahab Abi Hanifah boleh hanya kepada satu atau dua senef. Tapi dalam madhahab syafi'i harus kepada seluruh senef yang wujud. Yang ada senef tersebut di balad kita. Di kampung kita. Di daerah kita. Di kota kita. Di daerah kita yang wujud apa? Yang ada. Misalnya fakir ada. Miskin ada. Kemudian mu'allaf ada misalnya. Kemudian gharim ada. Kemudian apa lagi misalnya? Musafir ada. Sedangkan sabi'lillah misalnya tidak ada. Karena kita bayar langsung tidak memakai amel. Amel tidak ada misalnya. Maka berarti yang ada. Kalau dua cuma yang tidak. Berarti enam senef ada. Semua mereka harus dapat. Tidak boleh hanya diberikan kepada fakir saja. Atau miskin saja. Semua mereka harus dapat. Kecuali tidak ada. Balad. 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 Balad ini ukuran balad. Sampai sekarang memang para ulama masih belum mencapai titik sepakat tentang kata balad. Tapi dari kata, dari definisinya bisa kita ukur. Kenapa tidak bisa mencapai titik sepakat? Karena model perkampungan di Arab dulu dengan model perkampungan kita berbeda. Model perkampungan di Arab dulu, perkampungannya terpusat. Di zaman Rasulullah. Terpusat di suatu daerah. Seperti model komplek kalau sekarang. Terpusat. Dan punya batas yang disebut dengan surbalad. Punya batas. Baik batas buatan atau batas alam. Batas alam seperti bukit, sawak, sungai. Punya batas tertentu. Tapi model perkampungan kita sekarang tidak punya batas yang jelas. Dan perkampungan kita sekarang menyambung. Sehingga ada rumah, dapurnya di kampung A. Terasnya di kampung B. Kalau dulu tidak ada. Maka susah. Nah. Maka kalau sekarang, kalau menurut pemahaman kami. Balat itu adalah tingkatan pemerintahan yang di sana punya Hakim Syarti dan Hakim Syari. Hakim Syarti pemerintahan sivil. Hakim Syarti ya pemerintahan sivil. Atau legislatif. Eksekutif. Sedangkan Hakim Syari adalah yudikatifnya. Yaitu Hakim yang bisa memutuskan hukum. Untuk ukuran tata negara Indonesia, kita bisa melihat bahwa tingkatan terendah yang punya itu adalah kecamatan. Ukuran terendah. Hakim Syarti-nya. Camat. Hakim Syar'inya. Kepala KUA. Kantor Urusan Agama. Dia bisa menjadi Hakim. Hakim apa? Hakim memutuskan legalnya pernikahan. Di tingkat desa tidak ada Hakim? Mana Hakim di tingkat desa? Nah. Tidak ada Hakim. Maka berarti tingkat kecamatan. Berarti kita di saat membayar zakat, melihat sekecamatan kita. Adakah senef-senef tersebut? Maka untuk menghindari kekeliruan kita dalam mencari senef. Karena kalau kita yang sendiri yang membayar, itu susah mencari senef. Karena kita tidak bisa mendapatkan di lembaga tertentu mustahik zakat. Karena tidak ada lembaga di neraga kita yang akutabel mencatat mustahik zakat. Tidak ada. Maka lebih aman salurkan melalui amil zakat. Lebih aman. Terlepas urusan dari mencari mustahik. Saya yakin banyak orang-orang yang membayar zakat seperti ini. Maka tidak sah dalam madhab syafi'i. Bayu zakat. Coklah itu hitung pada harta gemukat. Kagetudit ditna yang kenang zakat. Ketudoklah itu urung gathin mulai pedra limong di pedra. Kejok. Tak urung gathin. Lain anak kejok. Berarti dia bekerja beramal dalam keadaan kebodohan. Beramal dalam bodoh tidak diterima oleh Allah. Sudah kita jelaskan yang lalu. Disebutkan oleh Syekh Ibn Ruslan di dalam kitab. Orang yang bodoh beramal tidak diterima. Kalau kita ingin membayar sendiri zakat kepada fakir. Ya kita harus tahu. Apa ukuran fakir di dalam fikir. Apa ukuran miskin dalam fikir. Jangan kita jadikan ukuran miskin menurut dinas sosial kepada fikir. Tidak sama. Menurut ukuran dinas sosial. Miskin rumah harus lantai tanah. Dinding harus papan kelas tiga. Atau bata yang tidak diplaster. Kemudian penghasilan misalnya di sekian. Kalau ukuran itu. Jangankan untuk membagi zakat. Untuk membagi BLT saja para kecil suka. Karena tidak ada di Aceh seperti itu. Yang di Jawa. Miskin-miskin orang Aceh. Berapa bulan air rumah. Onda 6-2. Miskin. Walaupun Aceh miskin nomor satu di Sumatera. Tapi mungkin beda miskin orang. Karena di Aceh sebenarnya bukan miskin harta yang banyak. Tapi miskin hati. Kaya tapi merasa mis. Miskin. Coba bukti datang ke kantor gesi. Siapa yang paling banyak mengambil surat miskin. Banyak orang kaya. Karena alasannya anaknya supaya dapat biaya bidik misi. Ngambil surat mis. Miskin. Padahal orang kaya. Maka banyak orang miskin di Aceh. Yang dianggap miskin. Oh tidak apa-apa. Perang luar Hana Pupu. Yang baik-baik urung tanya. Kembali lagi. Ke laptop. Jadi. Kalau kita membayar. Hanya ke beberapa senef tertentu. Ada senef-senef yang lain yang kita tinggalkan. Ini tidak sah menurut madhab Syafi'i. Sah menurut madhab Hana. Karena kita orang Syafi'i. Maka kita dianggap belum membayar zakat. Kalau dianggap belum membayar. Berarti kita harus bayar kembali. Harus bayar kembali. Atau di saat membayar zakat. Kamu tidak membayar harta yang wajib zakat. Tapi kamu ganti. Misalnya. Kita memelihara kambing. Dalam 40 kambing itu. Wajib mengeluarkan satu kam. Kambing. Karena kita sudah sangat cinta. Kepada kambing-kambing kita. Nah. Kita tidak mau membayar dengan kambing. Tapi kita bayar dengan harga kam. Kambing. Sayang. Dada ke kemeng. Dada cinta. Dada cinta ke kemeng. Kering. Dada cinta ke kemeng. Dada cinta ke kemeng. Nah. Maka tidak mau membayar dengan kambing. Bayar dengan ganti. Nah. Kama huwa madhabuhu. Itu seperti madhab anafi. Dalam madhab anafi sah. Nah. Wahalu annaka ala madhab syafi. Kita membayar seperti madhab anafi. Tetapi kita orang yang bermadhab syafi. Syafi. Maka kata Syekh Isan. Fatakbi jami'ah dalika. Semua itu harus kamu kata. Tidak. Sah. Fa'inna dalika. La tajazihi asalan. Karena perbuatan cara membayar zakat seperti itu. La tajazihi. Tidak memadai sebagai zakat asalan. Dari dasar. Dalam madhab syafi. Tidak dianggap itu membayar zakat. Maka harus. Harus bayar kembali. Harus bayar kembali. Wabil jumlati. Inna hisabat zakah. Wa ma'rifata dalika yatul. Secara umum. Sesungguhnya menghitung zakat. Dan mengenal seberapa banyak harta zakat dalam harta kita yang sudah bertahun-tahun itu. Yatul. Itu butuh proses yang sangat baik. Panjang. Apalagi dengan pembukuan yang tidak jelas tadi. Kalau pembukuan jelas enak sedikit. Butuh waktu yang lama. Wa yahtajuh fihi ila ta'ammul syaf. Wa ikhtiyadi waf. Dan butuh kepada pemikiran yang fokus. Dan kepada kehati-hatian yang cukup. Tidak boleh tergesa-gesa dalam menghitung. Karena sudah lama sekali misalnya. Dalam harta kita. Tidak terbayar zakat. Yang selanjutnya. Yang terakhir. Contoh. Perbuatan wajib yang kita tinggalkan. Kata Imam Al-Ghazali. Aw kafaratin atau kafarat. Banyak kafarat dalam Islam yang wajib. Di antaranya kafarat. Orang yang membunuh orang mu'min. Dengan tidak sengaja. Wajib membayar kafarat. Kafarat. Orang yang bersumpah. Kemudian sumpahnya dilanggar. Wajib bayar kafarat. Kafarat. Orang yang berdihar. Menyamakan punggung istrinya. Atau anggota tubuh istrinya. Dengan anggota tubuh ibunya. Atau orang yang mahramnya. Itu wajib membayar kafarat. Kafarat. Kemudian orang yang melakukan pelanggaran dalam haji. Wajib membayar kafarat. Banyak kafarat. Bahkan ada kafarat yang sunat. Tapi kalau sunat tidak dikata. Tidak wajib dikata. Kafarat yang sunat. Di antaranya yaitu kafarat orang yang menjima istri. Di saat istri dalam keadaan haid. Itu dua jenis kafaratnya. Kalau haidnya baru. Darahnya masih berwarna merah. Maka kafaratnya yaitu. Satu dinar. Satu dinar dulu. Dengan emas sekarang. Empat koma dua puluh lima gram. Kalau menjama istri dalam keadaan berhid. Hidnya hampir habis. Darahnya sudah agak coklat. Atau kekuning-kuningan. Maka berkewajiban. Sunat membayar kafarat. Setengah dinar. Setengah dinar berarti 2,12 setengah dinar. Itu orang fakir miskin. Malah ada om. Malah ada pupuk. Bapak pupuk galak. Bapak yuk kamu malah. Jadi kalau kafarat-kafarat tersebut tidak kita bayar. Maka kewajib kita bayar. Kita bayar. Atau selainnya. Tidak dibahas lagi. Banyak sekali perintah-perintah yang wajib. Di antaranya haji. Kalau misalnya haji tersebut. Yang wajib. Belum kita tunaikan. Maka wajib. Bapak. Kalau haji itu belum kita lakukan sama sekali. Namanya badal. Kalau haji itu sudah pernah kita lakukan. Tapi batal. Karena ada rukun. Yang tidak. Kita lakukan. Maka namanya kada. Haji kak. Haji kada. Kalau badal sekarang mudah. Kalau kada su. Susah. Nah. Maka kata Imam Al-Ghazali. Fatak di ma'amkanaka minha. Maka kadalah. Apa yang mungkin engkau lakukan. Dari. Darinya. Nah. Sampai disini dulu pembahasan kita jamaah. Lekat fitrah bukan dekat mal. Lekat itu ada dua. Nah. Cara baginya sama. Kalau cara baginya sama. Sama. Maka perlu belajar cara baginya. Maka sampai disini pengajian kita para jamaah. Kita tutup dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Wa nasyahadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Sallallahu ala muhammad.